Saya mau pindah ke satu topik yang juga hampir pada saat yang sama menjadi sorotan publik. Ini soal kasus pidana Pak di Jawa Timur, di Surabaya. Jadi pengendalian negeri Surabaya itu pengen lalu membebaskan terdakwa yang bernama Gregorius Ronald Tanur. Yang diduga kuat menganyai dan membunuh kekasihnya. Nah menurut Hakim, Ronald itu tidak terbukti melakukan tindak pembunuhan. Banyak yang mengkritik keras putusan itu. Apa pandangan Pak Mahfud? Ya saya termasuk yang kaget ya. Karena ketika peristiwa itu terjadi pada tahun lalu 2023, kalau tidak salah di sekitar Oktober-November gitu, kasus itu. Itu sangat menggembarkan anak seorang anggota DPR dan pada waktu itu terberitakan juga partai yaitu PKB yang menaungi orang tuanya si Ronald ini. Minta maaf kepada masyarakat dan PKB menjatuhkan sanksi. Kalau tidak salah diberhentikan atau apa gitu. Tapi respons polisi, respons kejaksaan, respons PKB waktu itu memberi keyakinan bahwa orang ini salah. Membuktikannya kayaknya tidak sulit gitu. Apalagi ada kesaksian macam-macam, ada video, ada otopsi dan sebagainya. Lihat kita ya sudah, itu sendiri pengadilan. Tiba-tiba ini 8 bulan kemudian, tahu-tahu bebas. Gitu kan? Kita semua kaget. Nah, dugaan orang hakimnya tidak profesional. Bisa iya, bisa tidak. Ya bisa iya, bisa tidak. Ini apa namanya bagian dari ironi penegakan hukum kita. Bisa saja, itu memang hakimnya tidak benar. Semua orang tahu, publik kan sudah jelas itu ya, bahwa itu ada penyeksaan, ada luka, ada otopsi, dan seterusnya. Yang kemudian ditunjukkan di pengadilan gitu. Tetapi oleh hakim ditafsirkan itu tidak menyebabkan kematian. Bukan itu yang menyebabkan kematian, meskipun peristiwanya benar gitu kan. Ya kan ada misalnya bahwa pendarahan itu tidak selalu menjadi penyebab kematian. Tapi peristiwa, kenapa pendarahan itu dijadi kan sudah ada. Gitu kan. Nah, bisa juga yang pertama, yang paling mungkin dipercaya, diduga oleh masyarakat ini hakimnya tidak benar. Dan hakimnya itu bulat Pak, tiga-tiganya mengatakan tidak terbukti, tidak ada di sentik. Majelisnya mungkin tidak benar, ini opini publik. Tapi bisa juga konstruksi dakwaannya dari kejaksaan. Oh bisa begitu ya? Bisa kan. Jadi tidak sama-sama hati hakim, mungkin juga karena kejaksaan. Kalau di dalam hukum itu kan ada dalil, kalau tidak bisa meyakinkan bahwa ini betul terjadi, kan tidak bisa. Sehingga mungkin jaksa itu kurang cermat kemungkinannya. Meskipun kami lihat itu bahwa tuntutan jaksa itu ada dua Pak, pembunuhan sama pasal keduanya adalah soal penganiayaan menuju pembunuhan. Jadi berlapis Pak. Makanya ini harus ditindaklanjuti. Saya sendiri sih percaya jaksanya benar. Tapi saya kan buka kemungkinan kan. Satu, yang paling mungkin itu kesalahan di hakim, tapi kita tidak boleh juga nyalakan hakim, mungkin juga jaksa. Ada juga di tingkat polisi, bisa saja. Di tingkat penyidikan. Ketika menyampaikan kepada jaksa, mungkin tidak betul-betul meyakinkan, tetapi disusun seakan-akan meyakinkan. Itu bisa saja. Padahal kalau lihat, maaf saya potong, kalau lihat bukti-buktinya yang tersebar di publik, ada videonya, ada bukti bahwa visum, saksi menemukan juga bahwa ada pemukulan, kemendarahan itu kan jelas gitu Pak. Tiba-tiba dikagetkan bahwa tidak ada. Saya bilang ketika bulan Oktober, November dulu kita dikagetkan oleh itu selama 2-3 hari, begitu polisi menangani dan mengumumkan perkembangannya, kita ayamkan. Udah-udah selesai nih, tinggal ke pengadilan. Tiba-tiba pengadilannya memutuskan gitu. Kan kita, jadi sekarang ini hakimnya gimana sih? Tapi hakim gimana kok? Tiga orang hakim? Sependapat. Tapi penjelasan hakim yang dimuat di media juga masih meragukan. Kalau dikatakan bahwa pendarahan tidak selalu menyebabkan kematian, itu kan bukan itu soalnya. Bahwa penganiayaan yang sangat luar biasa sudah terjadi itu kan tidak hilang. Peristiwa itu. Tidak selalu menyebabkan kematian. Itu kan mencurikan juga hakim. Kenapa? Itu jadi alasan untuk membebaskan. Apalagi kalau dakwaannya berlapis. Itu kan. Kan mestinya ada. Tapi oke kita lihat perkembangannya. Karena masih ada tiga pintu. Apa aja Pak? Satu. Tiga pintu itu pintu pertama yang paling mungkin dilakukan oleh kejaksaan sekarang kasasi. Dan kita sudah pernah kan. Dan saya dengar sudah melakukan kasasi Pak? Harus. Karena dulu pernah kasasi, jaksa berhasil dan luar biasa. Ketika Anda tahu kasus Indosuria bebas murni katanya. Kita tidak terima. Harus diberiksa lagi gitu. Dituntut lagi dari kasus lain yang terkait dengan itu. Biar tidak nebisin idem. Tapi sebelum itu kita harus kasasi. Nah begitu kasasi kan kena kalau tidak salah 17 tahun. Artinya bisa. Yang bebas itu bisa dihukum di tingkat Mahkamah Agung. Itu pertama. Yang kedua? Pintu kedua bawas. Badan pengawas hakim di Mahkamah Agung itu supaya turun. Ini Anda meriksanya benar enggak? Gitu kan? Itu pintu kedua pengawasan. Itu melalui pengadilan tinggi berarti kan? Iya. Mahkamah Agung lewat pengadilan tinggi karena ini di pengadilan negeri. Lalu yang ketiga komisi yudisial. Komisi yudisial juga bisa meskipun tidak boleh memeriksa substansi perkaranya komisi yudisial itu. Tetapi melihat anunya apa namanya ini mencurigakan enggak nih perilakunya hubungan-hubungannya dengan penuntut, hubungannya dengan keluarga korban, hubungannya dengan keluarga terdakwa dan sebagainya. Itu kan bisa diselidiki. Iya. Ya. Kayaknya tidak boleh masuk ke pokok perkaranya sudah disepakati. Jadi masih ada tiga pintu ini agar semuanya menjadi jelas. Terima kasih.